Intro Halo, berjumpa lagi bersama saya Antonis Arief Kali ini saya mau bahas tentang video kedua Apa 7 rahasia bagaimana caranya Anda mendapatkan impian Anda atau Anton Atau Anda bisa menjadi salah superstar Kalau Anda yang belum nonton video 1, silahkan Anda nonton dulu video 1 Sekarang saya akan membahas disiplin kedua Apa hal yang saya lakukan, rahasia apa yang saya lakukan untuk menjadi luar biasa Saya mempunyai kebiasaan ketika menjadi seorang sales yang luar biasa Saya rajin melakukan afirmasi Yes, saya rajin melakukan afirmasi setiap pagi Saya melakukan bahkan sering-sering mengatakan berulang-ulang sebuah kalimat tertentu yang membuat saya semangat Kalimat-kalimat apa yang bisa saya ucapkan setiap pagi Salah satu yang saya ucapkan adalah Saya serang mengatakan, saya super salesman Sepuluh customer datang pada saya, sembilan pasti closing Dan itu saya ulangin sampai lima sampai sepuluh kali saya ulangin Dan saya berteriak-teriak Biasanya saya berdua berteriak-teriak di dalam mobil Saya berteriak-teriak melakukan itu Atau yang kedua, saya pernah juga mengatakan bahwa Apapun yang saya sentuh, pasti jadi mas Apapun yang saya sentuh, jadi mas Ini sama dengan konsep pindah stas ya Pindah stas katanya adalah seorang raja Yang kalau dia pegang benda tertentu, benarnya jadi mas Dan itu yang saya lakukan Saya lakukan afirmasi tersebut Dan afirmasi itu bukan hanya pada saat pagi saja Tapi termasuk ketika saya mau bertemu dengan seseorang Jadi kalau saya mau bertemu dengan seseorang Saya melakukan afirmasi bahwa orang yang ketemu sama saya suka dengan saya Orang yang ketemu sama saya suka dengan saya Dan saya lakukan afirmasi itu dan itu yang saya masukkan ke dalam mindset saya Jadi pernah satu ketika juga kalau saya mau telpon ke customer Setiap saya mau telpon ke customer Saya biasanya melakukan, sering banget melakukan visualisasi Jadi saya sering melakukan visualisasi Jadi sebelum telpon saya afirmasi dulu Orang yang ketemu sama saya pasti baik sama saya Pasti luar biasa Kemudian baru saya telpon Jadi saya memikirkan sesuatu yang positif Memikirkan sesuatu yang baik Pernah dalam satu ketika Saya kebetulan ada baru saja dapat komplain Dari salah satu customer yang cukup besar Dia termasuk the biggest company khususnya untuk mobil Mobil kendaraan umum dan sebagainya Kendaraan umum dan kendaraan dan sebagainya Dan waktu itu kami kebetulan ada satu project Dan kami mengalami sebuah problem disana Dan saya ingat banget dengan jelas Tim saya ketakutan waktu itu Dia bilang Pak hati-hati, Pak hati-hati Dia menggalak banget Wah ini pasti marah banget dan sebagainya Terus terang teman-teman Kalau saya dengerin Maka program negatif akan masuk ke dalam saya Kalau program itu masuk ke dalam diri saya Saya otomatis gak bisa berpikir positif Saya gak bisa berpikir yang bagus-bagus Saya cuma mengatakan pada tim saya Diam, jangan mau mau apapun Jangan masuk ke dalam apapun Kamu diam aja Dan waktu itu ketika dia diam Yang saya lakukan adalah Saya melakukan afirmasi Saya mengatakan Semua orang yang ketemu sama saya Percaya dengan saya Semua orang yang ketemu sama saya Percaya dengan saya Dan saya lakukan berulang-ulang Dan ketika saya masukkan program tersebut Dan turun dari mobil Kemudian saya ketemu orang tersuruh Dan apakah orangnya sesuai dengan apa yang saya harapkan? Enggak, orangnya marah Ya pastilah marah Karena terjadi sebuah problem Tapi menariknya setelah dia marah Dalam waktu kita kurang lebih Kurang lebih 10-15 menit dia marah Kondisinya dia normal Dan menariknya Saya bisa closing lagi beberapa miliar Teman-teman So, saya cuma mau mengatakan Bahwa beberapa hal begini Kebanyakan kegagalan kita Bukan saat kita bertemu ke customer-nya Tapi kegagalan kita Biasanya adalah perjalanan dari rumah Menuju ke tempat customer-nya Mindset kita sudah salah Pikiran kita sudah salah Maka hasilnya gak akan benar Oke Cukup dulu sampai sini teman-teman Tips kedua Nanti kita akan melanjutkan lagi ke tips yang ketiga Saya Antoni Sadek Pengucapkan banyak terima kasih Dan salam performance Terima kasih telah menonton!